Halo ketemu lagi di video blog saya Gatau kenapa di ramadhan Begitu masuk ramadhan Ide nya banyak sekali untuk bikin video blog Dan idenya memang kejadian dari Yang terjadi sehari-hari Selama di bulan ramadhan ini Ini baru masuk Hari ini baru masuk Puas Hari keberapa ya ini 4 atau 5 Saya lupa Masjid dekat tidak pengumuman Udah berdekat-dekat salur Pada baru jam 3 kurang Ya Masih banyak sekali terjadi Hal-hal yang mengganggu Pada saat lagi masuk timku sholah Ataupun masjid Kebetulan Alhamdulillah di Seminggu awal Puasa tahun ini Jadwal pekerjaan saya masih kosong Jadi saya masih Alhamdulillah masih berkesempatan Untuk menyempatkan diri Untuk bisa Bertarawih Berjamaah Di masjid Ataupun di mushollah Di mal Jadi sekarang kan Mushollah di mal Itu banyak sekali Yang menyelenggarakan Sholat tarawih Berjamaah Selat selat isa Kalau di Jakarta Ada di beberapa Mall yang udah dari beberapa Tahun yang lalu Saya udah Udah sering Tarawih Di Moshollah di mal tersebut Kalau di masjid Biasanya saya keliling Masjid-masjid yang di Jakarta Cuman Di minggu pertama ini Saya masih Berada di sekitar lingkungan Senayan semuanya Di mall di Senayan Ataupun di masjid Al-Bina Di Senayan Sholat tarawih Cuman Ini yang mau diingetin adalah Hal yang Selalu Terjadi Di setiap waktu Pada saat lagi Berjamaah Di Mushollah Ataupun di masjid Seperti tadi Terjadi juga Kebetulan tadi Saya sholatnya Di Moshollah di Senayan Siti Saya janjian sama Ponakan saya Dan kakak saya disana Karena Rencananya setelah Buka puasa Kemudian Jadi tadi kegiatan saya Tadi sore adalah Saya olahraga dulu Di Di gym Kemudian buka puasa Abis buka puasa Kemudian saya janjian Ketemuan sama Ponakan dan kakak saya Untuk sholat yang Sama-sama Tarawih Di Mushollah yang di Senayan Siti Kemudian abis itu kita makan Sama-sama Karena kakak saya datang dari Bandung Kemudian Udah lama gak ketemu Jadi Kita tadi Kumpul Makan-makan Sama-sama Nah yang terjadi Nah yang terjadi pada saat lagi Mau sholat di Pada saat lagi Bukan mau sholat Pada saat lagi Sholat berjamaah Tarawih Di Mushollah Tadi Pada saat lagi Sholat Terus Terdengar Dering bunyi Telepon Bunyi Telepon yang ada Di dalam Tas Gitu Kayaknya sih Tasnya Jadi Bukan kayaknya Tasnya mungkin Berada di bawah Di sejadah Ditaruh di bawah Gitu kan Di dalam situ Handphone Handphonenya Ditaruh di dalam Jadi bunyi handphone Dering handphone Ditaruh di dalam tas Di bawah Masuk di dalam tas Kemudian ya Yang punya Handphonenya Orangnya lagi sholat Berjamaah Kan gak mungkin Untuk dimatikan Gitu sih Bunyi Dering teleponnya Selama Selama lagi Sholat berjamaah Tersebut Itu bunyinya Lumayan sih Lumayan Lumayan Terdengar Di seluruh ruangan Di situ Dan tidak mungkin Dimatikan Kalau mungkin Handphone tersebut Ada di dalam Saku Atau kantong Celana Atau baju Kan kita bisa tuh Matiin Pasti Biasanya Pasti bisa Untuk penyempatkan Ditaruh di Dimatikan Atau kan Handphone tersebut Ada di Ditaruh di luar Nah ini handphonenya Ditaruh di dalam tas Walaupun tersembunyi Dalam tas Tapi Dering teleponnya Terus terdengar Jadi selama Imamnya Membacakan Ayat Al-Fatihah Dan juga Surah Surah yang Berikutnya Gitu kan Itu handphone Terus berdering Dan tadi Ring Punya ringtone Lagu Itu kan Ya mengganggu Mau dibilang Kita husu Mau dibilang Gimana 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 Tapi terdengar Di antara Imam yang kita Ya kita berimam Kemudian kita mendengarkan Suara imam Bacakan Ayat Al-Fatihah Dan juga Surah Al-Fatihah Dan juga Ayat Quran Berikutnya Gitu Tapi ya kita juga Dengar Di ruangan itu Semuanya dengar Gitu Entah Tadi lagunya Apa Tapi terdengar Rumi Kukuk 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 Dan orang tersebut Yang punya handphone Tersebut Tidak mungkin Mematikan Karena Ya mungkin Akan membatalkan Gerakan sholat Kali ya Karena dia harus Membuka Tasnya dulu Tangannya Merogoh Kedalam tas Kemudian Mematikan Dan sebagainya Ya Seperti yang tadi Saya bilang Layar halnya Kalau misalnya Handphonenya Ada di dalam Saku Pasti tinggal Merogoh Kita tinggal Cek Matiin Udah Gitu Nah Jadi Yang ingin Diiratkan Kepada semuanya Pemirsa Setiap Video blog saya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Biasakan diri Pada saat lagi Mau masuki Mushola Ataupun Masjid Semuanya Gitu ya Hal yang pertama Dilakukan adalah Jangan lupa Matiin Matiin Atau Bikin Silent Mode Handphone Anda Di Silent Jangan lupa Di Silent Jangan merasa Ah Saya cuman 10 atau 15 menit Masuk Mushola Gak 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 Telfon Telfon Yang masuk Jangan Seperti Itu Itu kan Siapa Yang Tahu Terint Telefon SMS Yang Masuk Gak Tahu Gitu Di dalam ruangan musyola Ataupun masjid tersebut Saya suka heran gitu Karena semua orang masih banyak sekali yang seperti itu Dan itu jujur Kalau buat saya itu sangat mengganggu Apalagi ya Apalagi nih Kalau misalnya seperti ini Lagi sholat Saya sering banget itu bapak-bapak Biasanya seperti itu Atahiyat akhir Udah selesai Kemudian salam Pada saat atahiyat akhir tersebut Misalnya handphonenya bunyi nih Ada di sakun Kemudian salam Assalamualaikum Dia langsung angkat teleponnya Kemudian diantara jamaah-jamaahnya Dia langsung Halo, Assalamualaikum Eh, eh, tidak Lagi di musyola nih Lagi sholat dulu Abis sholat, abis sholat Eh, sebentar, sebentar Itu ngomongnya dengan nada yang Tidak terlalu pelan Maksudnya Kedenggeran sama semua orang-orang disitu Iya, ini gue abis sholat Iya, kan, gimana, gimana, gimana Dan dia tidak beranjak dari duduknya Masih posisi atahiyat Kakinya gitu kan Baru salam, kanan, kiri Berikut tutup gitu Dia langsung terima telepon Bu, ya, langkah baiknya Kalau misalnya Anda Sebelum angkat telepon Ataupun misalnya Angkat teleponnya Kalau saya jadi Anda Misalnya nih kecelakaan Saya lupa mati Atau handphonenya Saya lupa silent Teleponnya berdeling Saya buru-buru Misalnya selesai sholat Saya ambil dulu handphonenya Saya silent dulu moodnya Kemudian saya angkat teleponnya Sambil saya berdiri Dan kemudian saya keluar dari ruangan tersebut Keluar dari ruangan ibadah tersebut Karena ruangan Musolatawah Atau masjid itu kan Tempat orang untuk bersolat Tempat orang untuk berdoa Tempat orang untuk berusaha Untuk bisa khusyuk Disitu menghadap kepada Allah Jangan sampai merasa Mereka terganggu oleh Oleh obrolan duniawi kita Duniawi Anda Ya, 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 sebentar Ya, gue bentar lagi disitu Karena merasa tanggung Misalnya biasanya gitu Ya, 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 habis ini Gue kesitu, habis gitu Ya, tutup Kemudian dilanjutkan berdoa Jangan begitu Itu mengganggu Itu mengganggu Jadi, keluar dulu dari ruangan Kemudian ngobrol Silahkan berbicara sama orang yang ada Di balik telepon sana Habis itu Baru balik lagi Kalau mau melanjutkan doa dan sebagainya Silahkan Jadi, itu poin yang terpenting adalah Jangan lupa silent handphone Pada saat lagi masuk Ruangan ibadah Musolat Ataupun masjid Dan pada saat lagi mengkat telepon Keluar dulu dari ruangan tersebut Angkat telepon Habis itu selesai ngobrol Baru masuk lagi ke ruangan Supaya tidak mengganggu Jamaah yang lain Oke Sampai ketemu lagi Mudah-mudahan ini jadi inspirasi Buat Anda semuanya Dan pengingat Sampai ketemu lagi Di video blog yang lain Sabah-mudahan ini jadi